Halo Brother, selamat datang di channel Gridmotor. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini Gridmotor akan membahas gosip yang hadir dari pembalap Indonesia juara Asia 2022 kelas AP250 yaitu AM Fadli yang kabarnya meninggalkan timnya Manualtech pada musim depan. Lalu, kemanakah pembalap asal Sengkang Sulawesi Selatan itu akan berlabuh? Simak terus video ini. Namun, sebelum video ini dilanjut, jangan lupa subscribe dulu channel Gridmotor dan nyalakan loncengnya supaya Brother bisa mendapatkan update berita terbaru tentang Roda 2. Kalau sudah, mari kita lanjut videonya. Sebagai pemilik dua gelar juara Asia ARRC AP250, nama Andi Muhammad Fadli atau biasa disebut A.M. Fadli, tentu saja banyak yang berminat untuk meminangnya. Terlebih, jika mengingat sudah 8 tahun, Andi Muhammad Fadli ini berseragam Manualtech sejak 2015 sampai tahun 2022. Dua gelar juara Asia ARRC AP250 ini disabet sejak tahun ke-6 dirinya berkiprah di kelas 1.4 liter tersebut dengan membesut Kawasaki Ninja 250. Memang sudah saatnya, Fadli mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Misalnya, kembali berkiprah di kelas Supersport 600 CC, seperti yang pernah ia jajaki pada tahun 2015 sampai 2016. Namun kabarnya, Kawasaki dengan Manualtech belum bisa memberikan sokongan bagi Fadli jika ingin berkiprah di kelas Supersport 600 ARRC. Tak pelak, berpindah tim adalah cara yang tepat guna menampung bakatnya. Selama musim 2022, dari data yang dihimpun Motorplus, ada beberapa tim balap Asia yang menginginkan bakat dan pelayanan Fadli. Salah satunya adalah Haji Putra, 969 Racing Team, milik Taipan Indonesia yaitu Haji Putra Rizki, yang mulai fokus di kancah balap motor sejak 2019. Namun sayangnya, tidak ada kesepakatan yang ketemu dari pihak Haji Putra 969 Racing Team dengan A.M. Fadli, sehingga keduanya tidak bisa menjalin kerjasama. Meskipun Putra Rizki sempat memberikan hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah saat Fadli menjadi juara Asia ARRC AP250 tahun 2022. Gosip panas lainnya mengenai kiprah pembalap asal Sengkang, Sulawesi Selatan di 2023 besok adalah masuk ke tim pabrikan di Indonesia. Kabar ini mulai santar terdengar beberapa pekan terakhir. Hanya saja pabrikan mana yang akan dilabuhnya masih dirahsiakan. Jika dibedah, hanya ada dua tim pabrikan dari Indonesia di ARRC, yaitu Astra Honda Racing Team atau AHRT dan Yamaha Racing Indonesia atau YRI. Semisal ke AHRT dengan sekuat dan pemibitan yang kompleks, memang akan sulit bagi Fadli, karena sekuat dari AHM ini sudah solid untuk balap Asia. Bagaimana dengan YRI? mengingat Galang Hendra akan taruh sendirian di musim depan pada kelas Supersport 600. Sedangkan M5 Erosi hijrah ke AP250 berduet dengan Anggi Setiawan. Kepindahan Fadli ke YRI untuk membesut Yamaha R6 kini kian santer terdengar dan semuanya akan dipastikan pada Januari 2023. Mari kita tunggu. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman semua, bagaimana jika M5 Fadli pindah ke tim pabrikan Yamaha? Tulis di kolom komentar ya. Baik, segitu dulu video dari Gridmotor kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. serta tonton juga video-video lainnya dari channel Gridmotor. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton!